apakah bapak-bapak penderita hipertensi pernah mendapatkan lip lab seperti ini yaitu klit lab lip lab pengaturan makanan untuk diet rendah geram atau untuk penderita hipertensi apakah menjalankan diet itu berhasil mungkin ada yang berhasil dengan secara kebetulan atau mungkin saja tidak kenapa dikatakan hari kita lihat penjelasan untuk di hipertensi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Gigi Simbang kembali lagi bertemu dengan channel Gigi Des kali ini kita akan membahas mengenai diet untuk penderita hipertensi atau dengan kata lain yang banyak kita kenal adalah tekanan darah tinggi dan tekanan darah tinggi ini memang pada saat ini tidak hanya diderita oleh lansia tetapi pada orang dewasa lanjut sudah banyak menderita hipertensi sehingga di masyarakat atau di puskesmas-puskesmas dibentuk suatu prolanis program penanganan penyakit kronis yaitu yang pertama diabetes yang keduanya hipertensi karena memang sudah banyak orang menderita hipertensi dan kebanyakan masalah hipertensi lebih banyak muncul atau timbul karena masalah pola makan di saat ini banyak sekali fast food atau makanan-makanan yang memang mengandung natrium tinggi sehingga muncul dietnya itu adalah diet untuk rendah garam yang biasanya terdapat pada liplet ini jadi liplet ini lebih cenderung membahas atau terfokus kepada pengurangan natrium pengurangan natrium bagi penderita hipertensi bentuk natrium yang ada di liplet disini ini adalah natrium klorida atau lebih dikenal dengan garam nah ini natrium klorida atau garam ini nanti akan dikurangi sesuai dengan tensi yang dipunyai atau tensi pada orang tersebut yang keduanya adalah monosodium yaitu natrium glutamat atau lebih dikenal dengan pecin atau MSG yang ketiganya natrium bikarbonat atau soda kue natrium benzoat atau digunakan untuk mengawetkan makanan dan yang kelimanya natrium bisulfit atau sendawa untuk mengawetkan daging seperti kornet jadi diet yang ada yang banyak diperima oleh rekan-rekan penderita hipertensi ini lebih ke masalah penggunaan natrium pada bahan makanan memang tidak salah tetapi pada saat ini banyak ataupun ada suatu diet yang memang sifatnya global atau paripurna terhadap penanganan hipertensi tersebut kenapa dikatakan paripurna atau global menyeluruh dikarenakan penyebab dari hipertensi itu kebanyakan bukan dari asupan natrium saja jadi bisa emang ini masih diperdebatkan bisa juga penderita hipertensi muncul berawal dari penyumbatan atau penyempatan bukan penyumbatan ya penyempitan pembuluh darah jadi gambarnya seperti ini awalnya jadi ketika awalnya itu adalah saya memberikan suatu perumpamaan adalah saluran air saluran air ini saya memberikan pemisahan saluran darah atau saluran air tersebut pemisahan misalnya diameternya 1 mili tapi karena ada kolesterol atau lebih dikenal bahasanya itu arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah yang kebanyakan disebabkan oleh kolesterol jadi bisa saja penyebabnya adalah arteriosklerosis yang disebabkan oleh kolesterol tersebut mengakibatkan penyempitan pembuluh darah maka darah yang melalui saluran pembuluh darah tersebut yang penyempit maka polumenya akan berkurang jadi saya memberikan suatu perumpamaan normalnya ketika 1 mili ini hanya perumpamaan misalnya ketika 1 menit maka 1 liter darah yang melalui pembuluh darah tersebut karena terjadi penyempitan maka dalam 1 menit mustahil 1 liter yang melalui pembuluh tersebut darah darah yang melalui pembuluh tersebut akibatnya apa? jumlah jat gisi ataupun jat-jat yang lain yang melalui pembuluh tersebut lebih sedikit akibatnya apa? tubuh akan menuntut jumlah yang biasanya jadi dengan kata lain karena dia biasanya diberi 1 liter maka dia menuntut 1 liter yang berakibat apa? berakibat jantung memompanya lebih keras dan itu biasanya adalah perbedaannya antara diastole dan sistole dan diastolenya ini biasanya akan meningkat jadi ada beberapa teori yang mengatakan kalau penyebabnya itu kolesterol atau penyempitan pembuluh darah biasanya sistolenya yang akan lebih meningkat jadi ini memang teorinya masih diperdebatkan tetapi memang kembali lagi bahwa saya memberikan suatu gambaran bahwa penderita hipertensi tidak hanya cukup mengurangi jumlah natrium natrium di dalam makanan saja yang dikonsumsi pada beberapa dekade yang mungkin 10 10 tahun kebelakang ada yang namanya das diit jadi dietary approach to stop hipertensi atau bahasa indonesianya pendekatan pola makan untuk menghentikan tekanan darah tinggi jadi das diit ini merupakan rancangan pengaturan pola makan untuk mencegah atau mengurangi tekanan darah pada penderita hipertensi jadi saya lebih melihat das diit ini mungkin lebih bagus atau lebih baik dari pada liplet yang terfokus pada jumlah natrium saja jadi das diit ini memang harus dijalankan secara disiplin akan yang bisa memberi manfaat penurunan tekanan darahnya itu bisa dalam jangka waktu dua minggu jadi apabila dijalankan secara disiplin memang yang pertama kembali lagi seperti sesuai dengan di liplet ini berfokus pada garam garam ini kembali lagi rekan mereka atau penderita hipertensi garam ini tidak hanya tok garam tapi bahasa gizinya itu adalah natrium jadi kalau komposisinya lihat dikomposisi bahan makanan ada tulisan natrium apakah itu natrium klorida natrium bisulfit natrium bicarbonat seperti yang terdapat di liplet ini itu termasuk susun jat yang mengandung natrium atau garam lalu pernah ada pertanyaan Pak Ides kok ini bahan makanan ini kok gak ada natrium nya tapi kok asin pas saya periksa gak ada natrium nya yang ada cuma sodium jadi bahasa di internasional atau sebenarnya Indonesia ini yang terobang ambing oleh bahasa ada yang garam itu di diartikan ke dalam jat bisnya ada natrium ada juga sodium jadi baik tulisan natrium atau sodium itu sama saja namanya garam kembali lagi berfokus pada garam sodium atau natrium merupakan itu merupakan masalah utama jadi tidak salah juga tapi akan lebih baik dilaksanakan secara menyeluruh karena natrium akan memberikan efek langsung terhadap tekanan darah nah kenapa saya katakan tidak ini tidak kalipurna atau tidak global karena seperti tadi penderita hipertensi bisa disebabkan oleh osteoskularis juga itu yang pertama lalu yang keduanya mungkin saja ini yang pertama natrium yang kedua mungkin osteoskularis dalam hal ini kolesterol yang ketiganya mungkin saja asupan kalium di dalam makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berkurang jadi Allah ini maha adil dimana kita ketika menciptakan natrium untuk menaikkan tekanan darah Allah juga memberikan Allah SWT memberikan suatu jakizi yang namanya kalium kembali lagi kalau tadi kita dibimungkan apakah natrium atau sodium itu sama saja begitu juga dengan kalium ada bahasa lainnya yaitu potasium jadi potasium ini berguna untuk menurunkan tekanan darah dan ada jakizi lagi yang jakizi berupa mineral yang bisa menurunkan tekanan darah adalah magnesium itu pentingnya das tersebut jadi memang kembali lagi bahwa das itu sebenarnya memiliki aturan yang sederhana yang pertama adalah kedua membatasi makanan yang mengandung natrium seperti biasanya makanan kalengan yang banyak mengandung soda kue seperti roti atau makanan yang diawetkan seperti ya misalnya asinan ataupun yang lainnya atau bahan makanan yang diolah menggunakan sistem fermentasi tepe ketan atau tepe singkong itu yang pertama yang mengandung natrium yang keduanya yang banyak mengandung lemak yaitu membatasi konsumsi daging nah konsumsi daging ini lemak ini kadang-kadang bisa dibentuk dibentuk oleh cekisi lain misalnya seperti karbohidrat jadi selain membatasi daging terutama bagian yang mengandung lemak juga juga membatasi gula karena karbohidrat bisa saja berubah menjadi lemak suatu saatnya nanti tadi yang ketiganya adalah mengurangi makanan berkolesterol tinggi atau mengandung trans itu yang keempatnya memperbanyak konsumsi sayuran buah-buahan dan susu rendah lemak nah konsumsi sayuran dan buah-buahan ini yang seperti saya sebutkan tadi karena sayuran dan buah-buahan banyak mengandung kalium jadi apabila rekan-rekan ibu-ibu atau bapak-bapak menderita hipertensi saya saya apa nasehat atau tip dan tipsnya juga selain mengurangi natrium menambah juga kalium yang masuk ke dalam tubuh berbentuk sayuran dan buah-buahan jadi kalau ada pertanyaan sayuran apa saja yang banyak mengandung kalium banyak sekali hampir semuanya sayuran mengandung kalium seperti yang mungkin yang hijau-hijauan kalau buah-buahan yang banyak mengandung kalium itu biasanya seperti pisang yang pertama yang keduanya papaya yang ketiga dan seterusnya mungkin itu banyak juga lalu saya sarankan mengkonsumsi ikan ikan ini kenapa karena banyak mengandung omega dengan kandungan lemaknya yang tidak terlalu tinggi jadi kalau misalnya teori saya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ketika seorang yang kolesterolnya tinggi saya sarankan dalam memilih bahan makanan protein hewani diprioritaskan ikan baik ikan darat ataupun ikan laut tetapi perlu diperhatikan cara pengolahnya yang pertama ikan yang keduanya daging ayam tanpa kulit yang ketiganya daging sapi tanpa lemak dan terakhirnya telur mungkin bagi yang kolesterolnya tinggi hanya boleh putih telurnya saja jadi mengkonsumsi ikan lalu ayam atau daging menggas kacang-kacangan dan makanan dengan gandum yang utuh jadi seperti teori yang tips dan trik mengkonsumsi margarin untuk penderita hipertensi salah satunya saya menyisipkan memilih rotinya yang gandum jangan yang terigu selanjutnya membatasi natrium kurang dari 2300 mg sebenarnya kecukupan kita itu cukup sebenarnya cukup 1500 mg dan itu bukan hanya terdapat pada garam saja terdapat pada bahan makanan lain jadi kalau dengan garam 1500 mg itu serbanding dengan 2 per 3 sendok teh garam per hari nah ini mungkin kalau bisa di part kedua atau bagian kedua penggunaan garam meja ini mungkin akan dibahas di video selanjutnya tidak menambahkan garam berlebihan pada masakan atau makanan nah ini juga akan dibahas di video video selanjutnya mengenai penggunaan garam ini hindari makanan dalam kemasan hatinya yang memang diawetkan jadi bagi penderita hipertensi kalau lebih baik menghindari saja bahan makanan yang diawetkan tersebut ya mungkin seperti saus tomat sambal kornet lalu sarden mungkin ini lebih baik dihindari juga nah batasi konsumsi daging mungkin kalau konsumsi daging itu 3 penukar saja per hari satu penukarnya kalau daging ya 35 gram sampai 40 gram kalau daging ayam 40 gram itu lalu menambah porsi sayuran dan buah buahan nah ini sayuran dan buah buahan selain mengandung kalium dia juga mengandung serat dimana serat ini bahasanya akan memperlambat proses penyerapan jargisi baik itu lemak natrium dan lainnya dan ini ini juga bisa menahan air lebih lama jadi banyak sekali mungkin kita bahas mengenai serat ini pada video khusus mengganti camilan kemasan dengan buah-buahan segar jadi memang camilan kemasan itu ya tidak bisa saya sebutkan yang warna hijau yang warna kuning yang dalamnya kentang itu biasanya aduh kalau saya berkata astagfirullah itu kandungan garamnya itu ya dalam tanda kutip hebat hebat gitu lah lalu pilih susu rendah lemak nah lalu makanan yang dibutuhkan atau diperlukan untuk diet maaf das diet ini sayuran yang biasanya 3 porsi kita tingkatkan menjadi 4-5 porsi jadi biasanya kan sayuran itu 3 porsinya itu 100 gram atau sesuai dengan diet diet gizi seimbang sesuai dengan jumlah nasi jadi kalau dulu sebelum ada diet gizi seimbang biasanya sayuran itu biasanya paginya 50 gram siangnya 75 gram malamnya 75 gram tapi dengan das diet ini atau dengan diet gizi seimbang isi piringku porsi sayurannya kalau berdasarkan diet 4-5 porsi artinya 4-5 porsi itu ya 75 dikali 4 atau dikali 5 sedangkan berdasarkan gizi seimbang isi piringku jumlah sayuran sebanding dengan jumlah nasi jadi ini terserah rekan-rekan mau pakai yang sudah sedikit untuk sayurannya atau menggunakan isi piringku gizi seimbang kemenkes tapi bagi saya sebenarnya karena kita orang Indonesia dan pemerintah menggalakan isi piringku maka mungkin lebih baik menggunakan isi piringku jadi mungkin saya akan bawa ini contoh tadi jadi dari isi piringku ini bisa dilihat bahwa apabila ibu-ibu bapak-bapak mengkonsumsi nasi 150 gram berada disini maka sayurannya harus 150 gram apabila misalnya ibu-ibu makannya cuma 100 gram maka jumlah sayurannya 100 gram juga ini sebenarnya hampir sama lebih ditekankan mengkonsumsi sayuran yang banyak itu lalu beras dan ganggunnya sesuai dengan kebutuhan buah-buahannya 4 minimal 4-5 porsi per hari daging ayam daging seperti yang saya terbutkan yang sebutkan tadi ikan ikan dulu daging ayam daging merah atau daging sapi lalu telur kacang-kacangan biji-bijian 3-5 porsi lemak dan minyaknya 2-3 mungkin ini akan dibahas di part kedua lalu produk susunya rendah lemak 2-3 porsi makanan manis maksimal 5 porsi per minggu mungkin itu saja penjelasan mengenai das diit bagian pertama saya tutup wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati